Kembali di Anjusrum, pemirsa pengacara Ibtur Rudiana, Pitra Romadoni, nyaris dikroyok masa saat mendatangi lokasi kematian Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Keributan di picu Pitra yang merasa dihalangi saat akan mendekat ke lokasi. Keributan terjadi di lokasi kasus Vina di Cirebon, Jawa Barat, Jum'ak sore. Pengacara Ibtur Rudiana, Pitra Romadoni, emosi karena tidak diberi akses untuk menyaksikan proses sidang pemeriksaan. Pitra sebagai pengacara korban merasa berhak untuk hadir. Namun suasana semakin panas saat Pitra terlibat adu mulut dengan pengacara pihak terpidana. Kondisi semakin tak kondusif saat sejumlah pihak turut memprovokasi. Pitra merasa tindakan pengadangan yang dilakukan tidaklah adil. Dan untuk mengetahui kronologi lengkap pengeroyokan terhadap kuasa hukum Ibtur Rudiana, kami sudah bergabung bersama dengan Pitra Romadoni. Selamat malam Bang Pitra. Selamat malam Bung Dapi. Selamat sejahtera. Selamat malam Bung Dapi. Kuasa hukum para saksi kunci, yaitu Ibtur Rudiana, Saki, dan Pak Abdul Pasren. Jadi, persidangan pemeriksaan setempat itu dibuka, terbuka untuk umum, bukan tertutup untuk umum. Nah, kehadiran saya untuk memastikan apakah pemeriksaan setempat tersebut sudah sesuai prosedur atau tidak. Terus yang kedua, saya ingin pastikan apakah pemeriksaan setempat yang disampaikan oleh para terpidara tersebut benar atau tidak. Atau ada yang ditutup-tutupi. Kan begitu. Jadi, tadi kami hadir bersama dengan tim. Nah, tetapi sesampainya di lokasi TKP pertama, saya tidak diperbolehkan untuk mengikuti persidangan setempat tersebut. Di mana mereka mengaku sebagai penasihat hukum terpidana. Saya sangat menyesalkan sekali tindakan teman-teman tadi yang menurut saya sangat arogan. Tindakan, dikarenakan saya seorang pengacara, dijorong-dorong seperti tadi. Hemat saya itu bukan cerminan orang yang mencari keadilan. Akan tetapi cerminan orang yang menggunakan arogansi. Maka dari itu, tadi saya juga baru selesai berobat karena tulang punggung bagian belakang saya ini sakit sekali. Karena tadi dijorong, dada saya juga sampai sekarang masih sesak. Karena apa? Karena kehadiran saya itu ingin menyampaikan bahwasannya, klien saya juga saya hadirkan di situ. Bapak Aeb Perudiansah, gitu loh. Akan tetapi, kita tidak diberikan akses untuk menyampaikan itu oleh penasihat hukum para terpidana. Maka dari itu, kita sesalkan sekali. Kenapa mereka menghalangi penasihat hukum korban dan saksi kunci yang ingin juga menjelaskan letak duduk TKP itu di mana-di mana posisinya. Kan begitu. Artinya apa? Kalau kita ingin mencari keadilan, tolong dibuka seluas-luasnya. Jangan mereka menghalangi saya untuk menyampaikan kebenaran. Anda kan sudah melihat dari video tersebut, betapa ratusan ribu orang berkurung-kurung menghalangi saya. Saya tidak tahu ya, apakah itu orang-orangnya para terpidana, yang pasti yang menghalangi saya itu sudah mengaku dia itu adalah penasihat hukum terpidana. Itu yang saya sesalkan, Bung Dapi. Karena sampai saat ini, saya masih menghalangi sakit punggung belakang. Baik, kita harapkan kejadian ini tidak terulang. Terima kasih, Bung Pitra Romadoni. Sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Anjusrum. Selamat malam. Sehat selalu, Bung Pitra. Selamat malam, Bung Dapi.